Mohamadiyah Ranteng Prisen terletak di Desa Karangmanis, Kecamatan Juwiring. Awal mulanya hanya pengajian dari rumah ke rumah, kemudian pada tahun 1933 atas jasa Raden Pauro Suarjo dan tokoh-tokoh Mohamadiyah yang lain. Terbentuklah amal usaha Mohamadiyah untuk masyarakat sekitar diantaranya Madrasah Ibtiddayah Mohamadiyah Prisen, TK, kemudian Abah, Baitul Mal Rumah Tafid Al-Hijjah. Ranteng Prisen berdiri di atas tanah wakaf seluas 360 meter persegi. Awal pembangunannya pada tahun 2016. Saat ini gedung dakwah digunakan untuk ruang kantor Mohamadiyah Ranteng Prisen. Dan urtum juga digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti musyawarah ranting, rapat rutin pengurus, pengajian-pengajian, dan untuk berbagai acara sosial untuk masyarakat seperti hajatan. Ranteng Prisen Mohamadiyah Ranteng Prisen memiliki urtum yang lengkap untuk ukuran ranting Mohamadiyah. Di antaranya, urtum Aisyah. Aisyah Ranteng Prisen memiliki amal usaha dan kegiatan seperti pengajian dua mingguan yang bertempat di kelompok dukuh secara bergantian dan kegiatan bakti sosial. Urtum Pemuda Mohamadiyah Urtum Pemuda Mohamadiyah memiliki kegiatan seperti kajian rutin dua mingguan dan kaderisasi Pemuda Mohamadiyah dan memiliki komando kesiap siagaan Mohamadiyah yang diberi nama Kokam yang berperan aktif di berbagai kegiatan. Seperti pengamanan kegiatan Mohamadiyah Ranteng Prisen panggap bencana dan berbagai kegiatan Mohamadiyah lainnya. Urtum Nasiyah Tul Aisyah NR Ranteng Prisen memiliki kegiatan kajian rutin tiap dua minggu sekali. Di bidang pendidikan Yang pertama, Madrasah Ibtid Dayah Mohamadiyah Prisen yang berdiri sejak tahun 1935 sampai sekarang dan menempati tanah wakap seluas kurang lebih 500 meter persegi dan mempunyai peserta didik sebanyak 111 yang mempelajari ilmu agama diantaranya fikih, tawhid, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, TK Abba berdiri pada tahun 1963 dan menempati tanah wakap pada tahun 1995 dan mempunyai peserta didik sebanyak 30 orang. Yang ketiga, RTK merupakan amal usaha di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda menjadi tawhid atau penghafal Al-Quran. Di bidang sosial yaitu Baitul Mal berdiri pada tanggal 3 April 1993 dan Baitul Mal mempunyai berbagai kegiatan diantaranya kajian rutin ahad pagi yang dimulai dari jam 0600 sampai dengan 0700 yang dilaksanakan secara rutin tiap hari ahad. Selain itu, Baitul Mal melaksanakan berbagai amal usaha sosial di bidang kesehatan dengan mengadakan pengobatan gratis tiap satu bulan sekali dan kegiatan donor darah yang dilaksanakan tiap dua bulan sekali. Dalam kegiatan amal usahanya Baitul Mal memanfaatkan berbagai teknologi untuk melaksanakan dakwah dan amal usahanya yaitu penggunaan media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram. Ranting Muhammadiyah merisen bahwa unggulan kami adalah Baitul Mal. Alhamdulillah Baitul Mal mengadakan dakwah pengajian ahad pagi setiap satu minggu sekali digilir tiap musyola atau mejid di merisen. Bahkan ada yang di luar merisen bahkan juga ada yang di luar kecamatan yaitu baik bisa di telanggu bisa juga di nyuririk. Pengajian ahad pagi itu dijalankan setiap ahad pagi dimulai jam 6 sampai dengan jam 7. Banyak Alhamdulillah sangat banyak dukungan dari umat Islam, dari warga Muhammadiyah, dari para anggota takmir. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Hikman kita menghibahkan sebuah sarana terpertasi yang dinamakan dengan mobil liputan. Di sana disiapkan peralatan sound system sehingga bisa dibawa keliling pada suatu saat pengajian ahad pagi. Untuk mobil sound ini ada beberapa kegunaan. Yang pertama itu untuk pengajian kegiatan ahad pagi kita biar suara yang disampaikan kepada Ustadz ke pendengar itu jamah itu lebih jelas. Yang kedua, kita ada multimedia itu untuk kegiatan streaming pengajian ahad pagi kita biar jamah-jamah kita yang dari luar daerah latin sekitarnya bisa menyaksikan kegiatan kita via YouTube. Untuk histori dari terbentuknya mobil ini dulu kita awalnya itu untuk pengangkutan sound itu dimulai dari modifikasi becak roda tiga. Habis itu dari bronjong ke becak habis itu kita sudah punya mobil bundul operasional itu nah tiap hari malam itu kita naik turun-naik turun mungkin ada beberapa donatur yang melihat kita agak seperti itu akhirnya dibelikan mobil ini dengan spesifikasi ini di untuk kegiatan kita operasional kita kita tinggal colok aja dan selanjutnya dalam pengajian ini setelah pengajian diadakan juga kegiatan gratis donor darah bekam dan juga diadakan pasar bapak ibu yang berkuti sehingga tidak usah masak disini sudah ada makanan kami merangkum kegiatan ranteng Muhammadiyah merisen sebagai berikut di bidang pendidikan ranteng Muhammadiyah merisen memiliki tiga malusaha Muhammadiyah yaitu Madrasa Ibtidayah Muhammadiyah merisen untuk jenjang sekolah dasar TKB untuk jenjang prasekolah Rumah Tafid Quran Al-Hijjah yang mendukung perkembangan Muhammadiyah di disihan merisen dan sekitarnya dan bermanfaat untuk bangsa dan negara di bidang sosial melalui Urtum Baitulmal ranteng Muhammadiyah merisen mengadakan pelayanan pengobatan gratis dan kegiatan donor darah serta memberikan pelayanan ambulan gratis untuk layanan kesehatan selain itu bantuan son gratis untuk tajiah ditambah dengan pengadaan tasarup untuk anak yatim dan jamaah fakir miskin yang merupakan wujud kepedulian Muhammadiyah Merisen kepada masyarakat di bidang ekonomi ranteng Muhammadiyah Merisen mempunyai pertanian pohon pepah yang berkerjasama dengan pimpinan darah Muhammadiyah Klaten untuk perkembangan sektor ekonomi di bidang pertanian selamat menikmati selamat menikmati